Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal nge-reorganize baju-baju aku karena seperti yang kalian lihat ini udah amat sangat berantakan banget Udah main colok-mencolok dimana-mana yang harusnya ini tempat untuk baju tidur tapi malah ada baju lain Dan ini juga tempat anduk itu aku sengaja taruh di tengah soalnya ya ada papan kayak gitu jadi kan dia gak terlalu sering diambil makanya aku taruh di tengah Dan seperti yang bisa kalian lihat gak cuma ada anduk disitu tapi ternyata juga ada baju aku yang udah main celok-mencelok Dan disini aku taruh dus aku gitu dari bahan kaos, linen, segala macem Dan yang di bawah ini sweater-sweeter aku udah kecampur sama kerudung dan segala macemnya ini pokoknya udah berantakan banget Nah untuk sweater itu aku taruhnya ada yang paling tipis sampe emang tebel ini juga ada crop, hoodie, segala macem pokoknya yang bahannya sweater Terus di bawah itu ada celana, ada jeans, celana linen, rok pokoknya udah kayak kecampur banget pengen aku rapihin dan disano juga Ada daleman aku yang belum dimasukin ke storage karena aku baru beli storage-nya juga Nah di bawah ini kayak random stuff gitu baju-baju aku yang dari kosan belum sempet aku beresin dan malah kayaknya mau aku cuci dulu karena ya udah berdebu gitu Terus disini baju-baju yang aku gantung Nah gak enaknya itu disini kurang panjang jadi dress-dress aku tuh kayak nilep gitu bawahnya Apalagi aku naruh di bawahnya tuh kayak selimut, sepre gitu guys Jadi kayaknya mau aku rapihin juga bagian sini Lu liat kayak kelipet gitu kan Oke jadi hal yang pertama aku lakuin itu aku keluarin baju dulu Dan aku tuh ngeluarinnya gak mau sekaligus gitu karena nanti aku jadi ribet sendiri ngebaresinnya Jadi kayak per kategori gitu Jadi aku keluarin udah baju tidurnya Langsung aku lipat juga Ini aku rapihin karena dia yang ini masih rapih banget guys Jadi kayak belum berantakan Aku ngerapinnya yang berantakan aja Biar gak terlalu semuanya aku rapihin banget Ini aku lipatnya gede-gede Sengaja Karena baju tidur aku tuh lumayan banyak banget Jadi kalo misalkan aku ngelipatnya kecil Dia bakal jadi tebal gitu Udah numpuk sampe atas Jadi aku lipatnya gede-gede biar tipis gitu Terus juga aku nyusunnya itu sesuaiin Kalo misalkan bajunya ada pasangannya atau satu pasang gitu Aku bakal susun satu pasang gitu Gak mencelok-mencelok gitu Terus kaos-kaos juga Pokoknya disesuaiin sama bahan Celana juga aku taruh disini Kalo buat kayak celana tidur yang gak ada pasangan Pokoknya buat tidur aja aku satuin Setelah itu aku mau beresin yang tengah Itu tempat anduk-anduk sama mukena Bener-bener udah berantakan banget Ada baju aku juga disitu Pokoknya kayak udah kecampur gitu Untuk bagian anduk aku lipat kecil-kecil Karena dia gak terlalu banyak ya Dan dia juga biar gak ngabisin space di dalam lemarinya gitu guys Nah ini aku susunnya Anduk dulu yang di bawah Mukenanya yang di atas Jadi biar enak aja pas ngambilnya Terus sekarang aku mau beresin yang bagian blues Ini tuh banyak banget ya Berbagai macam bahan gitu Jadi aku mau kategoriin dari bahan yang sama Sampai beda gitu Biar enak juga ngambilnya Nah yang bawah ini sebenernya dia kayak gak berantakan ya Masih aman gitu Jadi gak aku bongkar-bongkar Biar gak terlalu capek juga Ngeberesinnya Paling aku rapi-rapiin dikit Kayak gini aja Setelah itu aku mulai beresin yang berantakan Disini itu aku kategoriin Yang bahannya kayak katun-katun gitu Dan yang bahannya kaos kayak gini Itu aku lipat-lipatin Dan aku taruh di atas yang blues-blues Yang bahannya ceruti atau katun gitu Sebenernya disini juga gak cuman blues sih Ada kayak outer Atau kayak cardigan gitu Pokoknya baju-baju selain sweater Atau baju tidur Aku satuin semua Soalnya lemari aku kayak kecil gitu guys Jadi harus bener-bener dimuat-muatin gitu Yang penting aku gak bingung lah ya Ngambilnya kayak gimana Walaupun dicampur-campur kayak gini Nah setelah bagian atas Sudah aku lipat-lipatin Aku masukin lagi Biar ya itu tadi Biar gak numpuk di kasurnya gitu loh Jadi kalau misalkan kebanyakan di kasur Kan malah jadi berantakan gak sih Nah setelah bagian atas beres Aku ngeluarin yang bagian tengah Which is itu isinya sweater-suiter Dan sudah bertumpuk-tumpuk dengan kerudung juga Jadi mau aku rapihin sekalian Nah untuk sweater ini Aku lipatnya gede-gede kayak tadi yang pas baju tidur itu Soalnya kan dia satu tempat sendiri ya Karena kan kotaknya itu kecil banget Jadi si lemarinya emang ukurannya yang kecil Jadi kalau misalkan dibagi dua gak mungkin muat Dan ini juga kan sweater Jadi pasti bakal tebal banget Kalau aku lipatnya kecil-kecil Aku baru sadar juga Ternyata aku punya sweater banyak banget Mulai dari yang crop Atau kayak hoodie gitu Karena kan dulu aku kuliah di Bandung Jadi kayak dingin gitu guys Aku suka banget pake sweater-sweeter gitu Tapi pas aku pulang ke rumah Bener-bener gak kepake Setelah itu kita rapihin bagian yang kedua ini Dimana itu isinya adalah celana jeans Celana kondangan, rok Atau celana linen Pokoknya bener-bener campur Dan ini yang di bawah itu Aku keluarin sengaja Mau aku cuci Karena dia itu waktu di kosan kan Aku tinggalin setahun kan covid gitu Jadi kayak bau debu gitu guys Untuk celananya aku pengen lipat ulang Biar ukurannya sama Dan disini aku bakal kategoriin Celana yang kayak bahan gitu Aku satuin Terus untuk rok juga Itu aku satuin sama rok lagi Dan jeans juga aku satuin sama jeans lagi Nah untuk spray yang tadi itu Aku pindahin di bagian bawah sebelah kanan Biar dress aku gak numpuk banget Dan di bawah dress itu Storage daleman aku Guys ini setelah dirapihin Jadi ini udah Aku kategoriin semua Jadi gak ada yang mencolok-mencolok lagi Kayak untuk training Baju tidur Taster Kaos-kaos pendek disini semua Terus bagian sini Itu mau kena anduk Udah rapih semua Jadi dari anduk dulu Baru mau kena Dan disini juga Blues 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 semua Tapi ini kan beda-beda bahannya Jadi aku Taruh dari bawah tuh yang Bahan-bahannya tuh yang Kayak apa Bukan kaos gitu Nah sampai atas kayak ada Bahan-bahan kaos semua disini Terus Ini itu Sweeter-sweeter yang tebel-tebel Tuh yang kayak gini Yang setebel-tebel ini Semuanya ada disini Dan yang dibawahnya Udah aku kategoriin juga Jadi dari celana Kayak linen gitu Celana bahan Dulu baru Jeans udah gitu Rock Rock rajut Udah gitu Celana Kayak bahan sweater gitu Yang tebel Nah terus ini Tadinya kan Random stuff gitu Terus aku pindahin Kayak spray-spray aku Kesini Dan untuk Daleman aku Aku masukin storage Dan aku taruh sini Untuk yang Digantungnya Nggak ada perubahan sih Ya guys Karena emang Udah rapih Tadinya juga Paling aku kayak Naruh-naruh Talgi Juga disini Oke guys Jadi segitu dulu aja Video dari aku Ini aku sampe Keringetan banget Ngerapihinnya Terima kasih udah menonton Jangan lupa like Comment And subscribe Share ke temen-temen kalian See you guys on my next video Bye Bye